Pemerintah Kota Madiun kembali membuka gerai vaksinasi di Taman Sumberwangi. Hal tersebut di serbu warga tidak hanya dari Kota Madiun. Kebanyakan mereka melakukan vaksinasi dosis ketiga. Pelayanan vaksinasi di Taman Sumberwangi di Jalan Pahlawan Kota Madiun kembali dibuka oleh pemerintah Kota Madiun. Gerai vaksinasi COVID-19 ini difokuskan untuk vaksinasi booster atau penyuntikan dosis ketiga yang dibuka mulai 24 Maret hingga 2 April mendatang. Kegiatan itu bekerjasama dengan Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur. Wahyu Suci, warga Kelurahan Pilang Bango mengaku jika dirinya mengikuti vaksinasi di Sumberwangi ini untuk dosis ketiga atau booster. Menurut Wahyu, vaksin booster itu untuk jaga-jaga syarat melamar bekerja jika dibutuhkan sewaktu-waktu. Dirinya juga mengapresiasi dengan dibukanya kembali gerai vaksin tersebut. Buat apa? Mengikuti vaksinasi ketiga yang ini? Melamar kecil. Oh, melamar kecil. Ini masyaratnya harus vaksinasi ketiga. Iya, 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 iya. Lu mau persiapanya atau tiba sebelum lakukan vaksin tadi? Tidak ada sih, cuma menyiapkan otak saja. Kayak satu vaksin, satu dua. Sementara itu, Ibnu Hadi dari desa Kincang, Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun bergerak mengikuti vaksinasi di Sumberwangi ini setelah informasi dari relawan COVID-19. Adanya gerai vaksinasi ini cukup membantu karena tidak hanya dikhususkan bagi warga kota Madiun, namun untuk warga negara Indonesia. Saya kan punya relawan COVID gitu ya. Mari saya minta ikut, kasih mulai 24 sampai 22 di Taman Wangi, apa Taman Wangi? Sumberwangi. Berwangi Madiun untuk warga Indonesia. Saya disini. Terutama nomor satu untuk persiapan saya sendiri. Saya sudah keluar, berjumlah, sudah lebih dimana-mana, nomor satu untuk persiapan. Terima kasih, bersyukur, layannya bagus, cepat. Atas nama Bapak, selamat Riyadi. Itu loh, yang saya ingin untuk warga Indonesia. Gerai vaksinasi ini dibuka dengan dua sesi pagi dan sore. Masyarakat dapat ke Taman Sumberwangi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan. Kris Wanto, JTV, Madiun.